Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dengan channel LK. Alhamdulillah kita akan membahas tentang penggunaan spektrum frekuensi pada HTC One Seng atau S.Com yang sudah di-upgrade firmware dengan Xzamer versi 0.22 ya. Thanks for Xzamer. Oke, kita langsung aja. Di sini ada keypad. Ada keypad. Keypad itu nanti menggambarkan seperti ini ya. Ini up, down, up, down, up, down, up, down. Terus ini untuk modulasi. 0 itu untuk modulasi. AM, FM, atau USB. Terus ini untuk bandwidth-nya. Terus yang ini adalah untuk masuk ke frekuensi. Kalau kita menginginkan frekuensi bawahnya berapa, pencet ini. Lalu seperti ini, berapa, ketik, 145, titik, pakainya bintang ya. Pakai bintang. Kalau misalkan 0.20, terus menu. Menu yang ini. Itu frekuensi lower ya. Lalu yang ini adalah Apa, nanti kita coba ya. Nah, ini step-nya. Naik turun, naik turun. Ini naik turun, naik turun juga. Ini delta frekuensinya ya. Kiri dan kanannya ya. Terus ini bandwidth-nya. Oke, kita coba aja langsung ya. Pada Xzamer versi 0.22. Ini ada suara. Kita masuk ke Masuk dengan fungsi 5. Maaf. Fungsi 5 seperti ini. Ya, fungsi 5. Oke. Kelihatan, semoga terlihat. Oke, yang apa yang kita maksudkan adalah Seperti ini. Oke, kita misalkan akan Masuk ke frekuensi 145.020 Atau kita ganti aja ya. Kita mode Ini 146.78 saja. Repeater, berubes. Nah, terus menu. Nah, disini frekuensi lowernya 146.780 Jadi frekuensi lowernya ini. Misalkan, ya. Kita ulangi lagi. 145.020 Oh, salah. Salah. 0.20 0.00 Nah, salah ya. Oke, 145.020 ini. Frekuensi bawahnya. Ini frekuensi atasnya. Ini delta-nya ini. Oke. bandwidth-nya ya. Apa delta? Kita cek aja. Pakai ini nih. Oh, ini bandwidth-nya ini. Ini. Bandwidth-nya ya. Nomor 6 ini. Nomor 6. Nomor 6 itu adalah bandwidth-nya 25 kg 12 kg 5 kg Oke, kita masuk lagi ke ini untuk atas-bawah naik Nah kita besarkan Uff Oke, untuk sequel ini. Ini turun ke bawah sequel-nya. Ini naik ke atas sequel Ya. Sebentar. Matulur banget Repot-nya. Standby ya, Pak. Standby. Kita cari channel dulu. Nah, ini yang ada nih. Ini ada. Ini kan kalau sequel-nya pakai bintang ya. Naik. Dia sequel-nya nutup. Kalau begini dia masuk buka. Nah. Terus kita cari misalkan Nah, ini nih. Yang sequel. Lalu yang ini adalah modulasinya. Bandwidth Nomor 6 bandwidth Lebar bandwidth-nya Lalu yang FM nomor 0 itu adalah modulasinya AM Ya, AM USB FM Seperti itu. Oke. Lalu Apa lagi? Nah, seperti itulah. Oke. Kita masuk lagi. Band. Yang ini band ya. Nah, ini adalah untuk Nah, lihat di tengahnya ya. Yang rubah. Sepasi frekuensinya rubah tuh. Ini rubah. Ini juga rubah. 64 kali. 128 kali. Misalkan 16 kali. Berarti dari 141. 700. Sepasinya 200. Plus minus 142.1000 ya. 0,7 dikurangi 0,16 ya. Satu stepnya berarti 1, 2, 3, 4 Kali 200. 200 kali 4 Berarti 8 ya. Sekitar itulah. Oke. Jadi penggunaannya Ini delta frekuensinya Dari sini. Step ini. Yang ini adalah Frekuensi kalau mau di set. Ini bandwidth. Bandwidth ini. Ya. Nanti suaranya berubah. Misalkan kita mau masuk ke 1, 4, 6, 7, 8 Oh salah. Bintang. Itu 4, 6, 7, 8 ya. Enternya pakai ini. Nah ini 1, 4. Ini paling bawahnya tuh. Kalau di sini boleh. Paling 16 kali. Nah 16 kali. Lalu kita kalau mau merubah 32 kali. Resolusinya ya. Lebih rapat. Lebih rapat lagi. Lebih rapat lagi. Kembali lagi. 16 kali. 32 kali. Sesuai kebutuhan. Ini SQL. Kita contohkan. SQL-nya kita. SQL nutup tuh. Gak ada suara. SQL-nya buka. Masuk. Ada suara. Oke. Mungkin itu yang bisa. Yang bisa saya. Sebagai tutorial penggunaan frekuensi spektrum pada X-Zamber versi 022. Dengan software define radio ya. Radio ini memang dikendalikan dengan software atau firmware. Maka bisa dikatakan radio ini adalah radio SDR. Ya seperti itu. Karena dengan. Oh yang ini nih. Bandbit. Apa namanya. Db-nya ya. Db. Db itu. Mana yang ini. Db. Berarti yang ini. Kita lihat di sini. Kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini ya. Limins 50. Kita bisa naik. Turunkan. Jadi lebih peka. Lalu bisa. Dinaikkan. Grafiknya lebih tinggi tuh. Lihat tuh. Grafiknya lebih tinggi kan. Nah jadi kepekaannya kita naikkan. Kita turunkan. Grafiknya akan lebih tinggi. Kalau grafiknya akan melebar. Berarti bisa pakai. Tadi ini. Grafiknya melebar. Deltanya melebar ya. Ya. Kalau mau geser-geser frekuensi pakai ini. Geser-geser frekuensi ya. SQL-nya tak turunkan. Oke seperti itulah penggunaan. Spektrum frekuensi pada. Oh ini satu lagi. Kita masuk mode. Ini ya. Mode DB. SQL-nya kita turunkan tuh. Terus. Menu. Nah ini kayak bisa dinaikkan. Turun. Naik. EF-nya. Nah ini sekarang kita perhatikan. Kualitas daripada. Ini ya. Ini modulasinya. Gak tercetek kalau AM. USB. FM. Ya seperti itulah. Oke silahkan dilihat lagi. Kalau ada pertanyaan ketik saja. Untuk kembali exit. Untuk kembali lagi. Exit lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih.